Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Kloy. Mari kita berbicara kembali tentang konferensi Meja Bundar Belanda. Ada beberapa kerugian yang dirasakan oleh bangsa Indonesia atas hasil konferensi Meja Bundar. Yakni, Indonesia menjadi negara serikat, Indonesia menanggung utang Belanda, wajib membentuk Uni Indonesia Belanda. Dapat disimpulkan, Indonesia membatalkan secara sepihak hasil dari KMB karena sikap tidak bersahabat Belanda dan penolakannya untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia. Dampak dari konferensi Meja Bundar bagi negara Indonesia dalam hal politik adalah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Selain menjadi negara serikat, hasil KMB menyatakan bahwa Indonesia juga harus bergabung bersama negara-negara federal, negara boneka, yang dibentuk Belanda. Konferensi Meja Bundar ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan, yaitu sebagai berikut, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai tanggal 30 Desember tahun 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut, Kerajaan Netherlands menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersejarot lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebenarnya bagaimana sejarah tentang konferensi Meja Bundar Belanda? Konferensi Meja Bundar Belanda Indonesia Konferensi Meja Bundar, Bahasa Belanda, Netherlands Indonesia Seronde Tafel Konferenti, diadakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November tahun 1949 antara perwakilan dari Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili berbagai negara bagian yang didirikan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, tiga pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Belanda dan Indonesia berlangsung, yaitu Perjanjian Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville tahun 1948, dan Perjanjian Ruhm van Ruygen tahun 1949. Konferensi ini diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Amerika Serikat Indonesia. Latar belakang, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemimpin nasionalis Indonesia Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dari Jepang, Belanda, yang telah diusir pada tahun 1942 oleh pendudukan Jepang di Hindia Belanda, memandang kepemimpinan Indonesia sebagai kaki tangan Jepang, dan ingin mendapatkan kembali kendali atas koloni mereka. Konflik antara nasionalis Belanda dan Indonesia berkembang menjadi revolusi nasional Indonesia skala penuh. Pada pertengahan tahun 1946, kedua belah pihak berada di bawah tekanan internasional untuk berunding. Belanda mendukung negara federal Indonesia, dan menyelenggarakan konferensi Malino pada bulan Juli tahun 1946, yang mengarah pada pembentukan negara Indonesia Timur. Pada bulan November, pihak Belanda dan Indonesia mencapai kesepakatan di Linggarjati, di mana Belanda setuju untuk mengakui kekuasaan Republik atas Jawa, Sumatera dan Madura, dan bahwa Republik akan menjadi negara bagian konstituen dari negara Republik Indonesia Serikat yang federal. Pada tanggal 28 Januari tahun 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan Resolusi 67, yang menyerukan di akhirnya serangan militer Belanda baru-baru ini terhadap pasukan Republik di Indonesia dan menuntut pemulihan pemerintahan Republik, ia juga mendesak dimulainya kembali negosiasi untuk menemukan penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Menyusul perjanjian Rum Van Roijen pada tanggal 6 Juli yang secara efektif mendukung Resolusi Dewan Keamanan, Muhammad Rum mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di Pulau Bangka, akan berpartisipasi dalam konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Pemerintah Indonesia, yang diasingkan selama lebih dari enam bulan, kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli tahun 1949, untuk memastikan kesamaan posisi negosiasi antara Republik dan Delegasi Federal, dari tanggal 31 Juli hingga tanggal 2 Agustus konferensi antar Indonesia diadakan di Yogyakarta antara semua otoritas komponen dari masa depan negara Republik Indonesia Serikat, para delegasi menyetujui prinsip-prinsip dasar dan garis besar Konstitusi Federal tahun 1949. Setelah diskusi awal yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, diputuskan bahwa konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag. Negosiasi, perundingan yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November tahun 1949 ini dibantu oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, delegasi Belanda, Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal mencapai kesepakatan yang menghasilkan sejumlah dokumen, yaitu piagam pengalihan kedaulatan, yang akan segera berlaku, statuta persatuan, rancangan undang-undang dasar, perjanjian ekonomi, dan perjanjian mengenai urusan sosial dan militer. Uni Belanda Indonesia tidak akan memiliki kewenangan apapun, ia akan menjadi badan konsultatif dengan sekretariat permanen, pengadilan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa hukum, dan minimal menyelenggarakan dua konferensi tingkat menteri setiap tahun, Uni ini akan dipimpin oleh Ratu Belanda dalam peran yang sepenuhnya simbolis. Delegasi-delegasi tersebut juga mencapai kesepakatan mengenai penarikan pasukan Belanda, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan bagi Amerika Serikat Indonesia untuk memberikan status negara yang paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara atau perusahaan Belanda dan Republik setuju untuk mengambil alih perjanjian-perjanjian perdagangan yang dinegosiasikan oleh Hindia Belanda. Namun dua bidang utama ketidaksepakatan adalah mengenai utang-utang pemerintahan kolonial Belanda dan status Nugini Barat. Perundingan mengenai utang dalam dan luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung lama, dengan masing-masing pihak menyajikan perhitungan mereka sendiri dan berdebat mengenai apakah Amerika Serikat Indonesia harus bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh Belanda setelah pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942. Secara khusus delegasi Indonesia marah karena harus menanggung apa yang mereka lihat sebagai biaya tindakan militer Belanda terhadapnya. Akhirnya, berkat campur tangan Amerika Serikat anggota Komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa menyetujui untuk membayar sebagian utang Belanda akan menjadi harga yang harus mereka bayar untuk pengalihan kedaulatan. Pada tanggal 24 Oktober delegasi Indonesia sepakat bahwa Indonesia akan mengambil alih sekitar 4,5 miliar florin utang pemerintah Hindia Belanda. Masalah dimasukkannya atau tidaknya Nugini Barat hampir mengakibatkan perundingan menemui jalan buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda. Belanda menolak untuk berkompromi dengan alasan Nugini Barat tidak memiliki ikatan etnis dengan wilayah Nusantara lainnya. Meskipun opini publik Belanda mendukung pengalihan Nugini Barat ke Indonesia, Kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi perjanjian Meja Bundar di Parlemen jika mengakui hal ini. Akhirnya, pada dini hari tanggal 1 November 1949, sebuah kompromi dicapai, status Nugini Barat akan ditentukan melalui negosiasi antara Amerika Serikat Indonesia dan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Konferensi tersebut secara resmi ditutup di gedung Parlemen Belanda pada tanggal 2 November. Akibat, Parlemen Belanda membahas perjanjian tersebut, dan majelis tinggi dan rendah meratifikasinya pada tanggal 21 Desember 1949 dengan mayoritas 2 per 3 yang dibutuhkan. Meskipun ada kritik khususnya mengenai pengambil alihan utang pemerintah Belanda oleh Indonesia dan status Nugini Barat yang belum terselesaikan, Badan Legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat, meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 14 Desember, kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember. Kerajaan Belanda tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia kepada Republik Amerika Serikat, dan dengan demikian mengakui Republik Amerika Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan ini berdasarkan ketentuan konstitusinya, kerajaan Belanda telah diberitahu tentang usulan konstitusi ini. Status Nugini Barat yang belum terselesaikan akan menyebabkan pertikaian selama 12 tahun. Partai-partai politik di Belanda Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Anda menganggap Indonesia membubarkan negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950 ke dalam Republik Indonesia asli sebagai dalih untuk tidak berunding lebih lanjut mengenai status Nugini yang dijanjikan akan diselesaikan pada tahun 1950, yang membatalkan perjanjian Meja Bundar, menurut pihak Indonesia, sebagai tanggapan, Indonesia menasionalisasi perusahaan dan aset Belanda, dan berhenti membayar utang yang disebutkan di atas. Sekitar tahun 1956, sisa utang Indonesia, yang tidak diakui, adalah sekitar 600 juta florin. Ini berarti bahwa dalam periode tahun 1950 sampai tahun 1956, 3,8 miliar florin telah dibayarkan. Setelah konflik diselesaikan pada tahun 1962, Indonesia memulai kembali pembayaran sekitar 620 juta, pada tahun 1965, 36 angsuran dengan jumlah yang tidak diketahui telah dilakukan, sisanya dibayarkan mulai tahun 1976 dalam 30 kali angsuran dengan tingkat bunga tahunan 1% hingga pembayaran terakhir dilakukan pada tahun 2002. Beberapa jurnalis menggambarkan dampak konferensi Meja Bundar Belanda Indonesia sebagai harga kemerdekaan, yang menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia membeli kedaulatannya. Catatan, utang tersebut mencakup gaji yang belum dibayarkan oleh pegawai pemerintah Hindia Belanda, termasuk administrator kolonial dan personel militer KNIL dan Government Marine, sejak mereka ditahan di kamp konsentrasi Jepang selama Perang Dunia Kedua. Hal ini menjadi masalah besar di Belanda karena pemerintah Belanda menolak membayar tunggakan tersebut karena menganggap bahwa tunggakan tersebut merupakan utang Indonesia. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, Tumbuh Bersama. Terima kasih telah menonton!